Halo guys, di video kali ini kita bakalan memainkan game traha global seperti yang gue bahas kemarin dan sekarang udah full rilisnya cuy jadi untuk servernya tadi gue pilih Asia 1 ya servernya itu cuma 3, ada yang Eropa 1, kemudian Asia 1, sama yang satu lagi gue juga gak terlalu liat cuy jadi untuk kalian yang mau mabar silahkan join ke Asia 1 aja ya kemudian disini kita disuruh buat milih faction untuk factionnya tuh disini gue bakalan pilih yang merah jadi kalau kalian mau mabar silahkan pilih yang merah guys ntar chat gue di endgame aja ya oke ini pemilihan karakter untuk karakternya kira-kira seperti ini lumayan banyak juga ya oke ada yang tipe female nya juga ada yang male ada yang tipe lolinya juga cuy wih, kekar amat anjir oke ini preview kostumnya untuk detail karakternya juga bagus banget sih ya ini gue gak tau ya untuk milik karakternya di dalam apa disini karena jujur aja gue gak pernah main traha guys jadi disini kita kayaknya belum bisa milih job jadi cuman bisa buat customize karakter doang gue bakalan pilih yang ini aja sih yang male ya kita next oke ini ada presetnya gue bakalan customize sedikit ya guys jadi untuk videonya bakalan gue skip untuk customize nya karena untuk customize gue kadang suka lama sih oke guys gue skip dulu videonya oke guys disini gue udah kelar buat ini ya buat customize karakter gue dan ya untuk customize nya itu simple banget gak ada yang terlalu hard-hard banget ya oke langsung aja kita crit untuk nick nya seperti biasa gue bakalan pake ini jadi untuk kalian yang mau mabar silahkan dicari aja nick gue guys oke sekarang kita start aja gamenya dan sekarang ada sedikit cutscene guys dan cutscene nya gak bisa di oke bisa di skip ternyata ya dan ya ini dia ini gamenya cuy gue bakalan liat sedikit pengaturannya ya untuk grafiknya kita coba liat untuk grafik wah udah ultra semua dong oke udah ultra semua cuy ini defaultnya ya jadi untuk grafik ultranya kira-kira seperti ini penampilannya ya lumayan lah ya untuk game-game mobile ini udah bagus banget sih sebenernya oke guys sekarang kita ke depan sana jadi katanya ini game tuh gak ada auto nya ya yang ada auto nya itu paling ini doang untuk quest nya doang sedangkan untuk battle nya itu kita harus full manual cuy jadi bener-bener hard grinding banget ini game jadi karena ntar ada 2 game yang bakalan rilis yaitu Terra Global maksud gue itu Terra Classic sama Traha Global jadi ya gue rasa itu tergantung kalian masing-masing mau main yang mana kalau yang Terra itu full auto guys jadi untuk kalian yang gak punya waktu gue rasa gak ada salahnya juga buat nyobain Terra Classic sedangkan ini tuh seperti yang kalian liat ini gue gak ada auto sama sekali cuy ini full manual ya jadi untuk kalian yang gak punya waktu main game full manual gue rasa ini cocok banget sih ini kurang cocok banget sih maksud gue ya cocok banget gak tuh oke hold the button until the gauge atau gauge is full for additional effect oke oh jadi skill nya itu kayak ada energi nya gitu ya kalau udah ada energi nya kita bisa ini guys bisa keluarin kayak ultimate nya gitu ini smooth banget guys game nya biasanya gue main Terra itu kalau yang Terra Classic ya padahal kan kalau bisa dibilang kan lebih ringan itu ya nah itu gue mainnya agak rada gimana gitu guys agak rada berat gitu kalau gue setting di Ultra gitu sedangkan ini tuh malah lebih ringan ya oke disini kita bisa ganti weapon kah oh jadi ini kayak percobaannya dulu ya jadi kita bisa setting dulu atau misalnya kita coba dulu mau mau ini ya mau pakai yang mana ntar class nya oke kita bicara sama ini oke sekarang kita disuruh buat coba yang dipe shield nah ini dia sebenarnya bagus banget seperti ini kalau game ya jadi kita bisa tahu mau pilih yang mana biar kita bisa nentuin class kita yang cocok itu seperti apa ya jadi kita kayak gak salah mili class gitu cuy oke ini shield tapi damage nya gue rasa sakit banget guys oke udah kelar sekarang kita talk dengan ini mayor ya oke ini masih prologue nya ya dan ada sedikit cutscene untuk cutscene nya disini kalau bisa di skip gue bakalan skip aja ya karena untuk MMORPG kita itu fokusnya cuman di gameplay nya doang sih untuk story nya seperti yang kalian tahu MMORPG itu atau apa tuh namanya story nya itu bisa dibilang gak ada menarik-menariknya buat diikutin ya sebenarnya oke jadi skill nya itu ada 5 ya ada buff oke gila ini battle nya bener-bener bagus guys wah kalah dong nah akhirnya cuy sekarang kita disuruh buat mili class ya mili weapon maksudnya bukan class juga jadi disini ada great sword kemudian ada shield ada dual blade knuckles stuff bow sama skyd guys oke mungkinan gue bakalan pilih bow aja karena rata-rata temen-temen gue pada mili bow ya oh iya untuk kalian yang mau main juga mabar sama gue kalian bisa join di ini ya di guild garuda jadi namanya itu garuda guys oke ini dia ntar gue bakalan coba juga yang di steamnya ya sambil bedain grafiknya itu seperti apa perbedaannya jadi seperti yang gue bilang sebelumnya ini tuh kalau untuk quest bisa auto cuy sedangkan untuk yang ini untuk apa tuh namanya battle nya itu full manual sih kayak tadi ya nah seperti yang kalian lihat untuk quest nya itu bisa auto dan ini rame banget guys buset rame banget ya dan sorry ya kalau misalnya gue itu ngomongnya agak rada-rada gak jelas gitu karena ya disini posisinya gue itu lagi fokus buat menyimak atau ngeliat gameplaynya itu seperti apa karena jujur aja ini bakalan jadi salah satu game yang bakalan gue seriusin selain tower fantasy ya jadi kedepannya mungkin kita bakalan juga bahas soal teraha ini di channel youtube gue oke katanya kita disuruh buat kill long tail desert ufok oke kita cari dulu cuy mana ya ya rame-rame gini gimana mau ngekill nya guys ini rebutan ini rebutan banget ya gila rame banget ini player nya tapi ini UI nya agak rada ini juga sih menurut gue agak rada terlalu ini ya terlalu nutupin layar game nya untuk UI nya bisa di ini gak sih bisa diatur gitu wah rebutan banget guys ini monsternya ya telat dong ini kita tungguin disini aja kali ya untuk nah untuk respawn monsternya itu juga terbilang lama banget sih jadi ya kira-kira seperti ini guys kekurangannya ya oke udah kelar sekarang kita katanya disuruh buat bicara sama acme wah ada yang pake knuckles dong knuckles juga bagus banget senjatanya ya kayak sarung tangan gitu oh iya disini kita bisa ini kayaknya bisa ini kan untuk nah ada reward pra-register kita terima aja semuanya nah lumayan banget guys kita dapet mon ya udah bisa dipake ka mon nya oke udah bisa dipake ya nah gini dong baru ganteng ya jadi lebih ganteng guys karakter gue ini sebenernya bagusnya kalau game-game baru lilis seperti ini kita mabarnya sambil live streaming ya tapi maaf guys kalau gue itu belum bisa live streaming bukan karena gue gak mau ya tapi masalahnya jaringan internet gue itu belum stabil-stabil banget disini apalagi gue itu kan pake Indihome jadi seperti yang kalian tau Indihome itu kan kacau balau banget guys dari segi jaringannya ya jaringan upload Indihome itu gue rasa ya gak sesuai sama ininya sama kecepatan kecepatan ininya ya downloadnya jadi kalau untuk live streaming apalagi kalau di daerah pedesaan kayak gue itu agak rada susah juga guys gue takutnya ntar pas lagi streaming tau-tau jaringannya down gitu kan jadi ntar mungkin gue cari dulu jaringan yang lebih oke buat streaming jadi ke depannya gue bakalan streaming juga buat konten-konten seperti ini ya disini kita sambil cerita-cerita aja ya main gamenya biar gak sepi banget guys sambil kita nge-review fitur-fiturnya juga oke sekarang kita disuruh buat nge-kill gator poison suck oke itu dia untuk aimnya juga bisa auto ya jadi kalian gak perlu susah-susah buat nge-aim monsternya guys biar kali itu gak terlalu kerepotan ya yah grafiknya kira-kira seperti ini cuy udah bagus banget sebenernya ya bukan bagus lagi ini mah udah keren banget guys kill scratching monk oke yang mana ya oke yang depan sana ya untuk kalian yang mau main silahkan gas aja guys untuk ukurannya ya pastinya sekitaran 5 GB ya lumayan besar sebenernya gue mau main di versi PC-nya sih tapi karena yang versi Steam-nya itu baru ada setelah mobile-nya rilis jadi agak susah juga guys terpaksa gue mainnya itu di Android dulu ya karena kalau gue tungguin versi PC-nya itu bakalan butuh waktu yang lama banget guys buat mainnya dan otomatis gue bakalan ketinggalan juga ya oke katanya disini kita bisa pasangin card kah oh jadi ini kayak ada cardnya juga ternyata ya oke menarik oke disini kita disuruh buat ngekill beginian ya dan kita udah bisa buka skill baru cuy untuk skill-nya juga bisa sambil jalan ternyata ya jadi gak terlalu monoton banget guys kalau kita keluarin skill-nya oke katanya kita bisa try atau menggunakan weapon baru jadi ini bisa ganti-ganti senjata atau class kah gue juga gak tau ya mungkin ke depannya bisa entah kalau menurut gue sih ya oke kita disuruh buat ngekill ini untuk skill-nya itu ternyata ada semacam kayak ininya ya kayak apa itu namanya energinya jadi kalian juga bisa umbu atau mengatur energinya dan setiap skill itu punya konsumsi energi yang berbeda-beda juga guys ternyata jadi kalau misalnya kalian itu pvp kalian harus pinter-pinter buat ngatur energi skill kalian ya oke udah level 6 aja cuy oke ada fitur upgrade terbuka core ini core apaan lagi ya mungkin kayak semacam mengorbankan senjata atau ini kali ya item-item gak terpakai gitu entahlah ya gue juga gak tau cuy ini belum ada ya jadi kita skip aja dulu untuk fiturnya kita lanjut lagi quest oke oke sekarang kita disuruh buat ngekill spider ntar gue bakalan pindah ke pc kayaknya ya karena untuk ui mobilnya juga gue rasa agak mengganggu banget guys jadi agak kurang nyaman gue rasa maininnya tapi itu kalau gue pribadi ya untuk kalian yang udah biasa main di mobile mungkin udah gak terlalu keganggu banget sama beginian tapi kalau gue pribadi agak kurang puas gitu guys kalau misalnya layarnya itu gak full ya oke udah kelar sekarang kita lapor lagi sama village guard meiken dan ya mungkin segitu dulu aja untuk gameplay game kita kali ini untuk kalian yang mau mabar seperti yang gue bilang sebelumnya silahkan join aja ke server asia 1 ya dan silahkan kalau kalian mau yang join guild bareng gue silahkan join guild garuda nanti ya oke guys seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye bye